Intro Puluhan anggota Satsabara Polres Kerinci dibantu jajaran Polsek Kota Sungai Penuh disiagakan untuk mengamankan jalannya eksekusi sengketa lahan di Jalan Cangkin, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerucuhan antara kedua belah pihak. Kabak operasional Polres Kerinci, AKP M. Alpian mengatakan sempat terjadi adung mulut saat rumah akan dieksekusi. Namun pihak kepolisian telah melakukan antisipasi hingga keributan dapat dihindarkan. Sebelum melakukan eksekusi pihaknya sudah menerjunkan Intel untuk mencari informasi. Berdasarkan analisa Intel akan ada kerucuhan yang akan timbul pada saat eksekusi. Untuk antisipasi pihaknya memanggil kedua belah pihak dan memberikan pemahaman agar tidak menimbulkan kericuhan pada saat eksekusi nanti. Dan antara kedua belah pihak menyetujui kesepakatan tersebut. Sengketa tanah warisan ini sudah berlangsung selama dua tahun. Sengketa hak milik tanah warisan antara Nur Jihan dengan Eliarti berakhir hingga tingkat kasasi di pengadilan negeri Jambi. Namun akhirnya dimenangkan oleh Eliarti. Eliarti meminta rumah yang berada di atas tanah miliknya segera di eksekusi. Sesuai dengan putusan yang paling tinggi tanggal 19 Desember 2016, Nomor 2, 2020, Garing PDT, Garing 2016, dan salinan penetapan dari pengadilan, Nomor 20, Nomor 26, Garing PDTG, Garing 2015, Garing PN, Garing SPN. Peminta eksekusi pun dilaksanakan. Eksekusi rumah Haja Nur Jihan berjalan lancar, dan proses eksekusi selesai dilaksanakan pada sore hari. Dengan menggunakan satu unit alat berat, rumah sengit permainan tersebut berat. Hari ini kita melakukan eksekusi dalam bentuk bangunan sudah dilaksanakan mediasiasi ke kedua belah pihak. Cuman sampai dengan hari pengukusan daripada ketikan sebuah eksekusi ini, kedua belah pihak belum ada titik temu. Makanya diambil keputusan oleh pihak pengadilan negeri sungai penuh di menangkat Ibu Erliani. Makanya pada hari ini saya memimpin daripada kegiatan eksekusi ini supaya aman terkendali sampai selesai. Berapa banyak, Pak, anggota yang diturunkan? Anggota yang diturunkan di sini berdasarkan seprim tapores kerinci tertanggal 28 November yang lalu. Kekuatan dari mulai tapakok sampai kasat-kasat yang terkait, serta taposek-kaposek terkait, jumlahnya seluruhnya 60 personil. Ada perlawanan nggak dari yang tiap yang kalah ini? Jadi sebenarnya setelah pagi-pagi kami ke sini melaksanakan pengamanan eksekusi, memang ada sedikit perlawanan, riak-riak kecil. Namun berdasarkan analisa intelijen, mereka kita panggil sama-sama. Ya syukur Alhamdulillah sekarang bisa berjalan dengan aman. Dari Jambi, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya.